Islam sangat menganjurkan agar seorang Muslim menjadi contoh dalam kebaikan. Siapa saja yang mencontohkan suatu kebaikan, lalu diikuti oleh manusia, maka ia mendapat pahala dari kebaikan yang dilakukannya dan juga pahala orang-orang yang mengikutinya. Sebaliknya, Islam telah memberi peringatan agar jangan sampai seseorang menjadi contoh dalam keburukan. Karena siapa saja yang mencontohkan suatu keburukan, lalu diikuti oleh manusia, maka di samping mendapatkan dosa dari keburukan tersebut, ia juga memikul dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun. Abu Amr Jarir bin Abdullah radiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Barang siapa yang membuat suatu sunnah hasanah atau amal baik yang diikuti dalam Islam, maka dia akan mendapat pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkan sunnah tersebut setelahnya, tanpa mengurangi pahala-pahala mereka sedikitpun. Dan barang siapa yang membuat sunnah sayi'ah atau amal buruk yang diikuti dalam Islam, maka baginya dosa dan ditambah dengan dosa orang-orang yang mengamalkannya setelahnya, tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun.